Mari kita mengenal berbagai jenis hewan laut dan air tawar. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran memiliki ciri ujung moncongnya yang bentuknya seperti tombak panjang. Selain itu, bentuk tubuhnya juga ramping dengan memiliki sirip perut yang panjang serta adanya sirip punggung yang panjang dan besar seperti layar. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut subartik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah manate, atau sapi laut manate memiliki warna kulit abu-abu gelap. Salah satu jenis mamalia laut pemakan tumbuhan, herbivora, manate biasanya mencari makan di pesisir pantai untuk mencari tanaman air. Ini adalah penyu. Penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Ini adalah giant shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti, gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah singa laut, singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah paus orca, orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah cumi-cumi, cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah hiu martil, hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah Great White Shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, dan Samudera Hindia. Ini adalah ikan pari manta, manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah pinguin, pinguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Pinguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranya, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah buaya, buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Ini adalah hiu goblin, hiu goblin merupakan salah satu spesies laut dalam yang langka. Memiliki kulit berwarna merah muda dengan ciri khas moncong yang memanjang serta rahang protrusibel dan mengandung gigi seperti kuku yang bisa menonjol keluar. Terima kasih telah menonton!